Yang namanya ikatan batin Antara orang tua dan anak Kita bisa bayangkan lah ya Justru ini kan momen pembuktiannya Saya ingin menyampaikan secara umum Kepada masyarakat begini Ada dua hal Pertama Orang yang hari ini berstatus tersangka Dan andaikan suatu saat nanti berubah Statusnya menjadi terdakwa Kemudian difonis bersalah Hukumannya kan berat Melakukan kejahatan seksual Misalnya terhadap anak Hukuman itu akan semakin berat Apabila si tersangka Nantinya jadi terdakwa misalnya Apabila si terdakwa itu juga menampilkan Tindak tanduk yang dinilai negatif oleh majelis hakim Apa itu tindak tanduk Yang dinilai negatif Mempersulit proses hukum Berusaha melarikan diri Menggalang pihak-pihak lain untuk menghalangi Proses penegakan hukum Dan berbagai macam hal-hal yang negatif lainnya Akan dicatat oleh otoritas penegakan hukum Sebagai pertimbangan Untuk memperberat hukuman bagi si terdakwa Itu poin pertama Yang harus diingat oleh masyarakat Yang harus diingat oleh para keluarga Keluarga dari pihak-pihak yang tersangkut masalah hukum Medcom.id A part of Media Group Network